Ya, tayangan perdana musim ke-7, Game of Thrones juga disambut gembira oleh penggemarnya di Indonesia. Acara nonton bersama pun diselenggarakan oleh para penggemarnya. Nah, untuk mengetahui antusias para pecinta Game of Thrones, kita sudah terhubung lewat sambungan Skype dengan salah satu penggemarnya, Laila Ahmad di Jakarta. Selamat malam, Laila. Selamat malam. Jadi sudah nonton Game of Thrones tadi pagi jam 8 ya? Iya, betul. Apa komentar, Laila, setelah nonton episode pertama Game of Thrones season 7 ini? Episode pertama season 7 ini bagus dan bikin penasaran. Ya, nggak amazing banget sih, tapi cukup puas. Pace-nya juga bagus. Dan yang paling penting, episode ini tuh dibuka dengan adegan yang keren banget, yang mengebrak dan bikin puas para penontonnya, yaitu adegan Arya Stark membantai House Frey. Itu kayaknya salah satu adegan yang ditunggu-tunggu oleh para fans juga gitu. Jadi sesuai ekspektasi ini ya, Laila? Iya, sesuai ekspektasi. Ya, memang biasanya tradisional episode pertama di setiap season tuh nggak mengebrak-mengebrak banget, tapi cukup sesuai harapan. Cukup sesuai harapan. Tidak ada kejutan dong berarti? Nggak, nggak. Biasanya agak datar. Tapi yang saya sukai itu adalah di episode pertama ini, karakter-karakternya tuh diperlihatkan semakin berkembang. Jadi misalnya Sansa Stark, kita bisa lihat dia semakin pintar, walaupun mungkin pintar untuk berbuat licik gitu ya. Tapi karakternya berkembang. Terus kemudian karakter Sandor Clegane sebagai The Hound, dia juga kelihatan karakternya sebagai orang yang sebenarnya baik, ditampilkan dengan bonding-nya dengan Brotherhood Without Banners. Jadi intinya episode pertama ini, walaupun nggak mengebrak, tapi cukup memuaskan karena karakter-karakternya di-develop dengan baik. Iya, akhirnya bisa membuat para penggemarnya melepas kerinduan ya. Tapi apa sebetulnya yang membuat Laila menggemari Game of Thrones ini? Jalan ceritanya ya. Jadi saya pribadi sih kalau nonton film atau nonton seri TV atau baca buku, itu yang saya perhatikan utamanya itu adalah jalan cerita. Jadi soal sinematografi, aktor, kostum itu belakangan. Nah jalan cerita Game of Thrones ini menurut saya itu luar biasa banget. Jadi selalu menusuk hati, selalu mengaduk-ngaduk emosi, dan nggak terduga. Dan banyak sekali layer atau lapisan cerita yang bisa dibedah. Dan di dalam Game of Thrones itu, bad guys can win, can succeed gitu. Jadi, apa namanya, bukan tipikal seri TV yang di mana penjahatnya pasti kalah, enggak. Dan banyak karakter-karakter baik itu mati, dibunuh oleh penulis cerita, oleh George R. R. Martin, dan oleh penulis naskah. Tapi ya, hal-hal seperti ini yang bikin penonton geregetan dan ketagihan gitu. Baik. Dari seluruh season sebelumnya, season berapa menurut Laila yang paling bagus? Berapa kali ini nontonnya? Kan ada tujuh season ya. Sejauh ini, dan season depan. Halo? Ya, silakan Laila. Sorry, season depan itu adalah season terakhir dari Game of Thrones. Sejauh ini, saya paling suka dengan season 6, yaitu season tahun lalu. Karena banyak adegan yang memuaskan, dramatis, dan jalan ceritanya itu juga banyak yang menguraikan simpul. Kan banyak simpul-simpul cerita ya, dalam satu season, dan itu teruraikan dengan baik di season 6. Apalagi season sebelumnya, season 5, itu menurut saya kurang bagus, datar, jelek, agak membosankan. Jadi begitu dikontraskan dengan season 6, season 6 jadi terasa sangat terkenang gitu sampai sekarang. Baik. Di season 7 ini, tadi pagi ikut nonton bareng? Atau akan ada rencana nonton bareng lagi? Apa sih biasanya yang dilakukan ketika berkumpul nih dengan para pecinta Game of Thrones? Iya. Komunitas Game of Thrones itu kegiatannya macam-macam. Saya sebenarnya kurang terlibat dengan komunitas besarnya. Tapi biasanya nobar, diskusi bareng. Tadi pagi itu kebetulan saya ikut nobar, resmi dari HBO-nya di Lote Kuningan, Jakarta. Dan kemudian rencananya saat episode finale nanti, episode penghujung di season 7, saya dan teman-teman akan membuat nobar kami sendiri. Oh, kira-kira menyiapkan baju khusus mungkin ya? Ya, mungkin sudah kosong-kosong cosplay gitu. Baiklah, kita tunggu nanti. Nobarnya baiklah, Laila Amat, penggemar Game of Thrones. Terima kasih sudah berbagi di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih. Terima kasih.